Ini adalah Facebook profile saya sebelum kena pelanggaran, pengikut baru 300-an. Iklan real masih aktif. Setelah 2 bulan kemudian, iklan real saya kena pelanggaran, konten tidak asli, dan setelah mengajukan banding, akhirnya diterima kembali untuk monetisasi iklan realnya. Mau tahu caranya? Tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan ngasih solusi dan caranya gimana cara memperbaiki Facebook profile atau halaman Facebook yang kena pelanggaran, konten tidak asli. Jadi mohon disimak video ini sampai selesai, karena di akhir video ini saya akan ngasih caranya ya, dan sekaligus menjawab pertanyaan kalian. Jadi langsung aja nih. Nah, di sini saya sudah buka Facebook profile yang sebelum kena pelanggaran ya. Kalian bisa lihat di sini, ini pengikut 381, dan kita klik monetisasi. Nah ya, fitur iklan real sudah tersedia. Jadi kita langsung aja klik fitur iklan realnya. Tuh kan, di sini sudah bisa menghasilkan uang dari iklan real, meskipun penghasilannya masih 0, ya, karena baru aktif. Nah, jadi setelah beberapa bulan saya menggunakan iklan real ini, ternyata konten saya kena pelanggaran, teman-teman ya. Jadi saya buka dulu video yang kena pelanggaran ini. Nah, ini Facebook profile yang tadi, yang sudah beberapa bulan, dan pengikutnya sudah nambah ya, menjadi 474. Dan kita langsung aja klik monetisasi. Terus klik iklan real. Nah, di sini ya, pendapatan dibatasi. Kita klik aja ya, kenapa pembayaran dibatasi. Kita buka masalah kebijakan. Pelanggaran terbaru konten tidak asli ya, atau original konten terbatas. Dampaknya ya, produk iklan realnya dinonaktifkan, kemampuan untuk menghasilkan uangnya. Nah, jadi ini kena pelanggaran ya. Namun, setelah melakukan banding di bagian rekomendasi profile yang ada di dashboard profesional, dan akhirnya berhasil kembali dimonetisasi iklan realnya. Sekarang kita cek ya untuk Facebook profile-nya. Nih, kalian bisa lihat ya. Iklan realnya aktif di bawah video. Sorry, gue blur teman-teman demi privasi ya. Karena takutnya banyak yang melaporkan nanti ujung-ujungnya kena pelanggaran juga. Karena ini kontennya re-upload teman-teman ya. Nih, ini udah bisa dimonetisasi, jadi udah kembali. Facebook profile-nya kembali dimonetisasi untuk iklan realnya. Nah, jadi gimana solusinya? Solusinya adalah yang pertama nih ya. Kalian hapus konten yang dianggap bermasalah itu tadi. Pokoknya konten terdahulu yang menurut kalian kebanyakannya konten orang lain ya hapus. Terus gimana cara ngeliat kalau akun atau konten kita itu dideteksi sebagai konten orang lain atau melanggar? Nah, caranya klik aja di bagian rekomendasi profile di dashboard profesional. Nanti akan terlihat kok ya. Bahwa ini, konten ini yang melanggar kebijakan. Kalau misalkan nggak ada di sini ya kalian gambar-gambarin aja deh konten orang lain mana yang menurut kalian melanggar ya. Pokoknya konten terdahulu kalian hapus aja. Kalau kalian ingin tetap dimonetisasi itu juga. Yang kedua, lakukan live streaming minimal 1 minggu sekali ataupun 1 minggu 2 kali terserah kalian lah. Ini gunanya untuk menyegarkan atau menyehatkan akun Facebook kalian kembali ya. Setelah itu upload rutin konten real kalian yang original tentunya ya. Ingat yang original dulu jangan campur adukan dengan konten orang lain. Terus hindari pemakaian audio berlisensi ya. Gunakan audio bawaan dari video tersebut teman-teman ya. Jangan gunakan audio dari Facebook yang berlisensi. Hindari dulu ya. Pokoknya original aja. Lalu yang berikutnya hindari video kualitas rendah ya. Jangan upload video yang burik teman-teman ya. Nah setelah kalian melakukan seperti ini udah seperti itu ya dalam jangka waktu sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan mungkin. Nah baru kalian bisa lakukan banding di bagian rekomendasi profile. Nanti akan tersedia kok ya. Jadi disini saya garis bawahi dulu ya. Kalau misalkan cara ini berbeda dengan tutorial yang kalian tonton ya mohon maaf. Karena ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Dan ya terbukti berhasil. Kalaupun beda ya mohon maaf banget ya. Karena ini versi tutorial saya sendiri teman-teman ya. Nah jadi mungkin segitu aja pembahasannya. Kalau kalian masih kurang ngerti nih ya kalian bisa komen di bawah atau bisa DM lewat Instagram saya. Dan pasti saya balas kok teman-teman ya. Kalau misalkan belum dibalas ya sabar aja karena banyak sekali yang komen dan DM juga. Terima kasih yang udah nonton. See you next time di video berikutnya. Wassalamualaikum guys.